Al-Fatihah Pemirsa penyimak dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu kembali pada program kesayangan kita Fatwa TV Live Interaktif pada segmen Fikih Ibadah bersama Ustadz Anas Burhanuddin MA yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Arisad. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Insya Allah dalam satu jam ke depan kita akan menemani Anda semua untuk mendengarkan nasihat serta jawaban-jawaban dari Ustadz atas pertanyaan yang Anda semua ajukan. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya saya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan telepon WhatsApp kami di 0821-76087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331-544-6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan lalu website kami di DewanFatwa.com. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah mempersamai kita di studio Fatwa TV Jember, Ustadz Anas Burhanuddin MA, kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Ini sudah di pertengahan bulan Ramadan ya Ustadz. Iya Alhamdulillah sudah poruh kedua kita masuki. Sudah setengah, Insya Allah kita semakin semangat dan istiqamah Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Barakallahu alaikum Ustadz. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita telah mendengar bahwa Ustadz Anas dalam keadaan saya dan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Baik kita sahabat terlebih dahulu radio-radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya radio Binbas Yogyakarta, radio Sahabat Tegal, radio MDFM Probolinggo, radio Amuba Pangkal Pinang, radio Sago FM Sumbar, radio Gemma FM Bontang, radio Al-Hikma Banyuwangi, radio Albina AM Bekasi, radio Tua FM Riau, radio Dai dan radio Dai Tengaran. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasanya dalam mengawali program pada sore hari ini, kita akan mendengarkan secara singkat nasihat pembuka dari Ustadz Anas Burhanuddin Ma'a. Padanya kami persilahkan. Meninggal dalam keadaan sujud dalam solat subuh. Kisah yang lain dari seorang ahli hadith yang bernama Ahmad bin Al-Mudhaffar Al-Nablusi. Yang beliau juga bercita-cita untuk meninggal dalam keadaan solat. Maka beliau mengatakan, Aku senang untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sujud. Maka beliau pun juga didapati meninggal dalam keadaan sujud, sebagaimana yang beliau ceritakan. Para pemirsa dan pendengar yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala, Huznul Khatimah atau mengakhiri hidup dengan baik adalah cita-cita setiap orang. Nah, dua kisah tadi menjelaskan kepada kita bahawasanya Huznul Khatimah itu harus dicita-citakan. Kemudian dia juga bisa didesain, direncanakan. Kita ingin meninggal dalam keadaan seperti apa. Kita boleh berharap, kita boleh bercita-cita. Dan lebih penting lagi adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abisar, berdoa. Bahkan tidak masalah kita memilih kondisi tertentu untuk akhir hayat dan kematian kita. Dan insyaAllah kalau kita adalah orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan sia-siakan harapan dan doa itu. Dan insyaAllah kita juga bisa Huznul Khatimah seperti beberapa tokoh dari salafu salih yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum, mari kita bercita-cita untuk Huznul Khatimah. Kita bisa mendesain dan merencanakannya. Tapi taufik semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memilih hamba-hambanya yang akan dimuliakan dengan Huznul Khatimah. Dan siapa yang tidak. Ya, insyaAllah di akhir bulan Ramadan kita juga Huznul Khatimah menutup bulan Ramadan. Nah betul, itu pembahasannya terkait gitu. Jadi sebagaimana akhir hidup seseorang itu sangat penting ya. Nabi dalam hadis Anas bin Malik r.a menyebutkan bahwasannya kita jangan takjub pada amalan seseorang sampai kita melihat bagaimana akhir hayatnya. Nah jadi, akhir hayat seseorang itu sangat menentukan. Itu adalah kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sama juga di bulan Ramadan yang menjadi parameter atau barometer adalah akhirnya juga. Jadi, akhir bulan Ramadan itu sangat menentukan. Maka, nah sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Huznul Khatimah dalam kehidupan kita, penting bagi kita juga untuk berusaha agar Ramadan kita ini Huznul Khatimah juga. Ini yang lebih dekat insyaAllah. Tapi kita tidak tahu juga karena yang namanya umur. Iya betul, Ustaz. Kita harus selalu siap ya untuk. Baik Ustaz, Jazakallah khairan Ustaz, Warahmatullahi walaikum. Baik para pemirsa, Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kami ingatkan kembali bahwa kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan telepon WhatsApp kami di 0821-76087 atau dapat menelpon layanan setelit kami di 0331-544-6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di DewanFatwa.com. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan pertama dari Ibu Paryuni, Ustaz, di Tegal, Jawa Tengah. Bismillah Ustaz, mau bertanya. Kalau masa nifas, apakah harus 40 hari? Saya habis melahirkan, tapi belum mencapai 40 hari, darah sudah bersih. Apakah harus langsung sholat, Ustaz? Jadi, pembatasan nifas dalam 40 hari itu menurut pra-ulama atau menurut jumhur ulama adalah batas maksimal. Jadi, kalau sudah lewat dari 40 hari, maka dia tidak terhitung sebagai nifas lagi. Ini pendapat jumhur ulama, meskipun ada pendapat yang lebih sedikit pengikutnya, yaitu bahwasannya tidak dibatasi dengan 40 hari juga. Tapi ini kembali kepada kebiasaan masing-masing, kembali kepada kondisi yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Tapi menurut jumhur ulama, batas maksimal adalah 40 hari. 40 hari, tapi bukan berarti harus 40 hari. Ini yang dimaksud oleh saudari penanya. Jadi, kalau misalnya dia sudah suci dalam 30 hari, berarti sudah setelah itu mandi dan melakukan rutinitas ibadah seperti biasa. Demikian juga kalau dia sudah suci setelah 35 hari atau setelah 25 hari, berarti darah nifas sudah tidak keluar lagi, dia segera bersuci untuk kemudian mengerjakan rutinitas ibadah seperti biasanya. Jadi, 40 hari adalah batas maksimal. Dan bisa jadi sudah selesai sebelum itu. Maka kalau sudah selesai, berarti kita segera bersuci untuk kemudian menjalani rutinitas ibadah seperti biasa. Baik, Ustaz. Jazakallah khukarun, Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Pariuni di Tegal, Jawa Tengah. Baik, Ustaz telah terhubung bersama kami, hamba Allah di Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya, Bapak. Silahkan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. 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 Ini yang kamu tanyakan ini tentang itikab di sepuluh terakhir bulan Ramadan. Apakah bisa itikab di, apa namanya, di malam hari saja atau bagaimana? Nah, kemudian, apakah sah juga itikab di, pada saat malam-malam ganjil saja? Mungkin itu yang saya bisa, saya tanyakan. Selamat malam. Ma'an-ma'an terakhir bulan Ramadan secara penuh. Dan ini yang terbaik, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Juga, para istri beliau, bahkan dilanjutkan oleh para istri beliau, peninggal Rasulullah SAW. Mereka biasa, itikaf 10 hari, 10 malam penuh. Nah, ada lagi jenis itikaf yang lain, yaitu itikaf dengan waktu yang lebih pendek. Misalnya, itikaf satu hari saja, itikaf satu malam saja, itikaf pada malam-malam tertentu saja. Nah, ini semuanya juga boleh. Ya, karena Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Umar bin Khattab RA tentang nazar beliau untuk itikaf selama satu malam. Maka, Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, Awfi binadrik, penuhilah nazarmu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, seseorang boleh untuk itikaf selama satu malam saja. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya, itikaf itu boleh di malam hari. Artinya, itikaf itu tidak harus diiringi dengan puasa. Ya, jadi, boleh kita beritikaf pada malam hari saja, boleh beritikaf pada siang hari saja, boleh memilih malam-malam tertentu, dan ini bisa menjadi alternatif untuk saudara-saudara kita yang ingin itikaf full, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Mereka yang masih tetap harus bekerja, ngantor, melakukan pelayanan, melakukan pengabdian, maka, pintu itikaf tidak tertutup sama sekali bagi mereka. Mereka masih bisa melakukan itikaf dengan bentuk yang lebih sederhana, yang lebih pendek. Tapi, Alhamdulillah, ini masyuruk, disyariatkan, dan boleh. Tidak melenggar ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka, kalau kita tidak bisa itikaf penuh seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, alangkah baiknya kalau kita juga melakukan itikaf dengan bentuk yang lebih singkat, yang lebih pendek, atau lebih sederhana, dan dengan begitu kita sudah mengamalkan firman Allah SWT, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Ini membahas terkait itikaf, sebentar lagi juga itikaf. Apa sih, Ustaz, itikaf? Adakah larangan-larangan dalam beritikaf itu? Tentunya, itikaf adalah masuk ke masjid untuk sepenuhnya fokus beribadah kepada Allah SWT. Maka, hal-hal yang menafikan hal ini. Maka, tidak boleh dilakukan selama itikaf. Hal-hal yang mengganggu. Di antara yang memutuskan itikaf adalah keluar dari masjid. Keluar dari masjid untuk keperluan selain keperluan yang mendesak. Tidak masalah kita keluar dari masjid untuk makan jika di masjid tidak ada makanan. Tidak masalah kita keluar dari masjid untuk buang hajat. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan biologis. Tapi, keluar dari masjid tanpa uzur. Tanpa alasan. Ini membatalkan itikaf kita. Jadi, ini yang membatalkan itikaf. Tentunya, ada juga hal-hal yang di luar itikaf pun juga tidak boleh untuk dilakukan. Apalagi selama kita menjalankan itikaf yaitu berbagai maksiat dan dosa kepada Allah SWT. Maka, saudara-saudara kita yang itikaf hendaknya memperhatikan. Tidak hanya ada yang namanya pembatal-pembatal itikaf. Tapi, ada yang namanya pembatal dosa itikaf. Jadi, membatalkan dosa itikaf tapi tidak membatalkan itikaf. atau paling tidak mengurangi dosa itikaf. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Sama juga dengan puasa. Dalam puasa kita mengenal ada yang namanya pembatal-pembatal puasa. Ada juga yang hanya membatalkan dosa puasa atau mengurangi pahala. Ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Tapi, dia tidak membatalkan puasa. Sebagai contoh, misalnya orang yang ketika dia sedang berpuasa, misalnya dia tetap melihat tontonan-tontonan yang tidak halal bagi seorang muslim, misalnya. Nah, ini kalau kita melihat apakah itu membatalkan puasa dia, jawabannya tidak. Tidak ada yang namanya nonton itu membatalkan puasa. Tapi, para ulama menjelaskan meskipun tidak membatalkan puasa, dia mengurangi pahala puasa atau bisa jadi sebagian dosa membatalkan pahala puasa itu sendiri. Dalam itikaf juga sama. Jadi, ada hal-hal yang membatalkan itikaf kita. Nah, ada juga hal-hal yang tidak membatalkan itikaf tapi bisa jadi mengurangi pahala itikaf kita. Dan sekarang di zaman kita, kita diuji dengan gadget dengan perangkat yang bisa kita bawa ke sana kemari bahkan saat kita sedang itikaf. Maka, hendaknya kita berhati-hati dengan talbis, iblis dengan godaan setan yang terus menggoda kita bahkan saat kita sedang beribadah kepada Allah SWT bahkan pada puncak ibadah bulan Ramadan dengan ibadah yang agung ini yaitu itikaf. Jazakallahu khairan usai semoga bisa menjawab Bapak Ahmba Allah di Sulawesi Selatan. Baik, para pemirsa telah tersambung bersama kami Ummu Yodi di Pekanbaru kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, silahkan Ibu pertanyaannya Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin melakukan pertanyaan dari member Wasabirosa Ustaz Begini Ustaz Masalah haid Ustaz Ana haid dua hari mulai haid dua hari sebelum Ramadan Setelah empat hari Ramadan hari kelima Ramadan Ana bersih bersih terus Ana sudah mandi dan puasa puasa beberapa hari itu sekitar empat hari Ana bisa puasa kemudian di hari berikutnya keluar lagi haidnya setelah keluar lagi keluarnya itu sedikit-sedikit Ustaz jadi akhirnya setiap pagi itu Ana mandi berharap hari itu bersih terakhir ini Ustaz keluarnya itu hanya benang-benang benang-benang merah ketika saat kita buang air kecil kalau seandainya kita tidak lihat kita tidak buang air itu mungkin kita tidak tahu kita lagi masih haid apakah itu masih dalam rentang 15 hari atau sudah keluar 15 hari dianggap isi hadoh baik ini gak ada penjelasan dia kebiasaan haidnya berapa hari bu kebiasaan haidnya itu dua kali dalam sebulan Ustaz awal dan akhir biasanya kalau setiap ramadhan dia kena di awal dan kena di akhir oke baik setiap haid gak diketahui dia biasanya berapa hari 7 hari atau 8 hari atau 10 hari gitu biasanya sekitar 7 hari Ustaz cuma setelah itu nanti ada lagi rentetannya sedikit-sedikit gitu Ustaz oke baik saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini sesuai dengan beberapa asumsi yang disebutkan tadi jadi perlu kita ketahui bahwasannya darah haid itu tidak senantiasa keluar terus kadang-kadang ada beberapa hari dimana darah haid tidak keluar nah para fukuhak menyebutkan bagaimana kalau misalnya seseorang punya kebiasaan haid 7 hari tapi darahnya hanya keluar pada 3 hari pertama kemudian hari keempat dan kelima tidak keluar kemudian hari ke 6 dan 7 keluar lagi ini adalah masalah ikhtilafih diantara para ulama dan pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam bahwasannya yang seperti ini dihitung sebagai hari-hari haid semuanya jadi 1 2 3 jelas karena darah keluar kemudian 4 dan 5 ya hari 4 dan kelima itu juga dihitung sebagai darah haid kenapa meskipun tidak keluar darah haid tapi itu masih masa haid kebiasaan dia 7 hari dan kebetulan pada 2 hari itu tidak keluar darah nah ini mirip kita bisa khiaskan dengan kondisi keseharian dalam 24 jam keseharian seorang wanita yang sedang haid dia tidak senantiasa darahnya keluar ini tentunya para wanita tahu kondisi seperti ini betul ya jadi dalam 24 jam kadang-kadang ada misalnya 7 jam keluar kemudian 3 jam berhenti kemudian setelah itu ada 5 jam lagi keluar setelah itu ada lagi 5 jam berhenti seperti itu siklusnya itu biasa dan normal terjadi pada para wanita nah ketika seorang wanita tidak keluar darah haid selama 2 jam 3 jam maka kita tidak mengatakan dia sudah suci kapan kita mengatakan dia suci kalau siklus haidnya sudah habis kalau masa haidnya sudah selesai dengan melihat salah satu tanda yaitu yang pertama adalah al-qassuh al-bayza yaitu cairan putih seperti benang yang keluar kemudian yang kedua adalah al-jufuf kering dia coba masukkan kapas ke dalam kemaluannya kemudian disitu tidak ada darah tidak ada bercak maka baru saat itu dia menghukumi dirinya sudah suci nah sedangkan dalam dicontohkan tadi kemungkinan besar itu jufuf belum terlihat kemudian juga al-qassuh al-bayza yaitu cairan putih juga belum keluar makanya masih keluar lagi darah pada hari ke-6 dan hari ke-7 nah ini adalah contoh ilustrasi untuk memudahkan jadi memang terjadi khilaf diantara para ulama pada dua hari dimana darah tidak keluar tapi yang lebih kuat Allah alam adalah bahwasanya dua hari itu tetap dihitung sebagai hari haid nah jadi bagaimana seorang wanita tahu tentunya dengan melihat kepada adat kebiasaannya nah dia bisa melihat kalau kebiasaan ini adalah 7 hari kemudian 1, 2, 3 keluar darah ya hari ke-4, ke-5 tidak keluar darah maka berarti itu masih haid jangan sholat jangan puasa sampai anda melihat cairan putih atau melihat kering dan bisa jadi di hari ke-4 dan ke-5 ini belum belum kering semua tanda itu belum terlihat nah maka seperti yang kita jelaskan ternyata pada hari ke-6 dan ke-7 masih keluar lagi nah bercak atau sufrah atau kudrah atau warna kuning atau warna keruh yang terlihat di masa haid maka dia terhitung sebagai haid jadi tidak keluar sama sekali kalau hari haid dihitung haid tidak keluar darah tapi yang keluar adalah bercak atau flek atau sufrah atau kudrah maka itu juga dihitung sebagai haid nah yang tidak dihitung adalah flek atau warna kuning atau warna keruh ketika masa haid sudah lewat setelah lewat 7 hari kemudian sudah keluar al-qasuhal bayla yaitu tanda cairan putih dan kemudian di hari ke-9 ke-10 keluar lagi bercak atau keluar warna keruh maka itu bisa dipastikan itu bukan haid dan itu tidak dianggap sebagai haid jadi seperti itu cara mendeteksinya dan untuk kasus yang ditanyakan di awal maka perlu diketahui kebiasaannya berapa kebiasaannya berapa kalau hari yang tadi yang saya lupa tadi angka berapa tadi yang keluar darah tadi angka 8 hari ke-8 sudah hari ke-8 kalau sudah hari ke-8 itu berarti kemungkinan besar sudah bukan hari haid lagi karena sudah sudah lewat satu bekan berarti kemungkinan itu adalah darah istihawah dan bisa dipastikan dengan melihat model darahnya atau jenis darahnya di mana darah istihawah ini dia tidak hitam tidak kehitaman dan dia juga tidak memiliki bau yang khas yang diketahui oleh para wanita dari darah haid mereka jadi kalau kondisinya seperti itu kemungkinan pada tanggal 8 itu dia sudah tidak haid lagi dan yang keluar bukanlah darah haid atau kalau sudah berhenti maka berarti itu bukan hari haid lagi berarti dia sudah suci dan boleh untuk berpuasa Baik Ustaz Jazakallah Kharun Ustaz semoga bisa menjawab Ummu Yodi di Pekanbaru Baik Ustaz telah terhubung bersama kami Bapak Mirah di Sulawesi Selatan kita sahabat terwidual Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan Bapak Mirah di Sulawesi Selatan ya silahkan Bapak pertanyaannya ini dua pertanyaan ini Pak Ustaz yang pertama sama kepalanya kalau kita bersedekadengan menggunakan materi dengan bersedekadengan membaca tahamit tahalil dengan takbir yang kedua apakah ada suahid suahid dalinya itu yang mengatakan itu siapa yang menemuk bersamaan iman takbir bersama baca takbir 40 hari maka ia mendapat keutamaan dua yaitu dibebaskan dari siksa dan yang kedua dibebaskan dari sebagai munafi apakah itu ada nanya Pak Ustaz berapa 40 hari 40 hari atau 40 salat iya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang pertama sedekah baik pada dasarnya sedekah itu dengan harta dahulu para sahabat Rasulullah curhat kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan Ya Rasulullah dhehaba ahlud duthuri bil ujur Wahai Rasulullah orang-orang kaya di antara kami telah pergi dengan pahala mereka mereka solat sebagaimana kami solat mereka puasa sebagaimana kami puasa kemudian mereka bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah jadi pada dasarnya sedekah itu dengan harta dan ini yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah s.a.w tapi kalau kita tidak punya harta yang banyak untuk kita sedekahkan maka pintu sedekah tidak tertutup untuk kita ketika mendengar curhatan para sahabat yang miskin disebutkan mereka adalah para muhajirin dari kalangan penduduk Mekah yang hijrah maka Nabi Muhammad s.a.w mengatakan tidakkah kalian tahu bahwasannya ada juga pintu-pintu sedekah yang lain kemudian perlu jabarkan sesungguhnya kalian itu mendapatkan pahala sodakah dari setiap tasbihah yaitu satu kali mengucapkan subhanallah Alhamdulillah satu kali dihitung sebagai sedekah Tahlil satu kali La Ilaha dihitung sebagai sedekah Tahmid Alhamdulillah takbir takbir Allahu Akbar dihitung sebagai sedekah semuanya mengajak kepada kebaikan mencegah kemungkaran bahkan boleh tambahkan wafi bud'i ahadikum soddakuh bahkan pada kemaluan seorang di antara kalian ada sedekahnya jadi sedekah itu punya alternatif dan punya makna yang lebih luas kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta kita maka kita bisa bersedekah dengan berbagai amal soleh para ulama menyebutkan semua amal soleh semua kebaikan itu dihitung sebagai sedekah oleh Allah SWT dan ini adalah kemurahan dari Allah SWT untuk hamba-hambanya yang beriman kita bisa tidak memiliki harta yang banyak tapi kesempatan kita untuk mendapatkan pahala sedekah dan meraih ketakwaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT tidak terhalang sama sekali karena kalau kita tidak bisa melakukan sedekah dengan harta kita maka kita bisa beramal dengan zikir dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan membantu orang lain bersedekah dengan tenaga kita dengan pikiran kita dengan ide-ide kita itu semuanya dihitung sebagai sedekah oleh Allah SWT walhamdulillah makanya para ulama menjelaskan kalau ada dua orang yang satu bersedekah dengan hartanya keliling dunia yang satu dia berzikah terus panjang jalan maka orang yang bersedekah dengan zikir ini akan lebih banyak pahala kenapa? karena dia terus bisa melakukan zikirnya hanya dia dimanapun dia berada dia terus berzikir sedangkan orang yang membagikan sedekah harta nah dia kadang-kadang tidak mendapati orang-orang ada hutan ada laut ada gurun pasir yang tidak ditinggali dimana disitu dia tidak bisa bersedekah nah ini menunjukkan bahasanya pahala sedekah dalam bentuk zikir dan amal soleh itu sama dan tidak kalah dengan pahala bersedekah dengan harta kita dan ini adalah hiburan untuk kita semuanya umat Islam walhamdulillah yang kedua tadi kemudian yang kedua tentang sholat arba'in saya menangkapnya adalah tentang sholat arba'in jadi sholat arba'in ini ada yang sahih ada yang dhaif yang sahih adalah sholat arba'in di masjid manapun selama 40 hari jadi mensolla arba'ina yauman redaksi hadisnya seperti itu barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam dimana tempatnya di masjid manapun maka akan dituliskan baginya dua kebebasan yang pertama adalah kebebasan dari neraka yang kedua kebebasan dari kemunafikan ini hadisnya suheh disuhehkan oleh para ulama walhamdulillah maka silahkan diamalkan dan memang tidak mudah konsisten menjaga sholat jamaah selama 40 hari dengan tidak ketinggalan takbiratul ihram itu tidak mudah yang bisa mewujudkannya insyaallah dia adalah orang yang hebat dan istiqamah biiznillah berbeda kalau kita mempertahankan untuk konsisten selama dua hari tiga hari lima hari itu relatif mudah maka hadis ini suheh dan silahkan diamalkan dan dicoba insyaallah kalau anda bisa mewujudkan itu maka anda akan mendapati apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis itu yaitu berupa dituliskan bebas dari kemunafikan dan dari abis neraka nah sedangkan sholat arba'in yang dilemahkan oleh para ulama meskipun ada khilaf juga di antara mereka adalah sholat arba'in di masjid Nabawi redaksinya adalah barang siapa yang sholat 40 sholat di masjid Nabawi tanpa ketinggalan terkibiratul ihram maka dia dituliskan baginya dua kebebasan kebebasan dari kemunafikan kebebasan dari api neraka jadi ini yang dilemahkan oleh para ulama apa bedanya yang pertama jumlah jadi si jumlah ini yang disebutkan adalah 40 sholat berarti kalau 40 sholat itu bisa kita amalkan dalam 8 hari saja 8 hari saja syaratnya sama berjamaah tanpa ketinggalan terkibiratul ihram kemudian tempatnya khusus yaitu di masjid Nabawi nah pahalanya yang dijanjikan apa sama dengan yang disebutkan di hadis yang pertama tadi jadi bedanya dua yang pertama dari sisi jumlah sholatnya yang pertama adalah 40 hari yang ini hanya 8 hari sedangkan perbedaan yang kedua adalah yang pertama tadi di semua masjid sedangkan yang kedua ini khusus untuk masjid Nabawi dan hadis yang kedua ini dilemahkan oleh para ulama maka banyak dari ulama kita yang menyarankan untuk tidak mempraktikkan hal ini karena landasannya adalah lemah ada pun yang pertama yaitu arba'in selama 40 hari di masjid manapun di daerah kita maka hadisnya suheh dan bisa dijadikan landasan untuk beramal Wallahu ta'ala semoga bisa menjawab Bapak Mira di Sulawesi Selatan baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada telah terhubung bersama kami hamba Allah di Lampung kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Ibu silahkan bertanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam izin bertanya begini ini kan sudah mengikutin mulai laton saya itu dulu sering mengamalkan sholat ayatul qodat nah itu hanya itu banyak kalau memang itu saya akan mengamalkan dengan istikomang kalau memang tidak ada saya akan menindakan itu yang pertama terus kemudian satu aja Ibu kita batasi itu harus itu dengan alfateka tidak tidak saya akan menandakan kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih waalaikumsalam waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya yang pertama tentang apa ini sholat laylatul qadar sholat khusus laylatul qadar saya tidak mengetahui ada sholat dengan tata cara khusus atau sholat yang dikhususkan untuk malam laylatul qadar yang ada adalah bahwasannya Nabi Muhammad s.a.w. menganjurkan kita untuk menghidupkan malam laylatul qadar dengan berusaha untuk mendapatkan malam laylatul qadar mencarinya di 10 malam terakhir bulan Ramadhan terutama pada malam-malam yang ganjil nah pada malam-malam itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah menghidupkan malam kalau bisa tidak tidur sama sekali di malam hari itu yang terbaik itu yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. terus sholatnya sholat apa saja sholat seperti biasa sholat qiyamul layl atau sholat tarawih seperti yang kita jalani di hari-hari bulan Ramadhan jadi tidak ada sholat khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk laylatul qadar maka kita perlu kehatian-hatian untuk mengamalkan suatu ibadah harus kita cek dulu ada tidak contohnya dari Rasulullah s.a.w. kalau ada kita cek hadisnya sahih atau tidak menurut para ulama maka jangan lupa untuk mendapatkan penjelasan dari para ulama tentang tata cara ibadah kita agar jangan sampai kita sudah capek-capek ternyata tidak ada keutamaan pada ibadah yang kita lakukan atau bahkan ibadah tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah s.a.w. yang ini membuat kita merugi sudah capek tapi ternyata tidak ada pahalanya atau tidak ada contohnya dari Rasulullah s.a.w. maka penting ya untuk mengecek kembali dan saya tidak mengetahui ada sholat khusus yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk menyambut malam melayatul qadr tapi jalani ibadah seperti biasa laksanakan sholat yang biasa kita lakukan berapa sholat malam sholat tahajud sholat witir itu yang dicontohkan dengan diperbanyak ditambah kualitasnya diperpanjang durasinya diperpanjang bacaannya maka dengan begitu kita sudah menjalankan ibadah malam melayatul qadr seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. yang ditambahkan adalah memperbanyak doa diantaranya doanya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu'anni ya Allah sungguh engkau maha pengampun engkau mencintai pengampunan maka ampunilah aku ini juga dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk diperbanyak pada malam laylatul qadr ya ya mungkin tadi yang pertanyaan kedua belum terdengar kurang jelas jadi mohon maaf ibu tadi suaranya agak terputus ya kami tidak bisa menangkapnya nanti bisa ditanya lagi di kesempatan yang lain baik baik set barakallahu alaikum set telah tersambung bersama kami Bapak Rizal di Singkawang kita sapa terlebih dahulu assalamualaikum bapak wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bapak silahkan pertanyaannya begini set kejadian tadi malam di solat Tarawih ketika imam di rakat 1 2 salam biasa di rakat ketiga 4 salam biasa rakat 5 6 biasa kejadian di rakat ketujuh ustad setelah buku sujud sujud imam tidak bangkit ke rakat kedelapan ustad dia duduk duduk tasawud akhir jadi makmum tidak ada yang mengingatkan agak lama dia ustad duduk tasawud akhir apakah itu termasuk kesalahan untuk melakukan sujud sahwi atau kesalahan biasa itu belum belum witer berarti pak seharusnya masih masih tarawih ya baru di rakat ketujuh menuju ke rakat ke delapan akhirnya diselesaikannya seperti apa akhirnya akhirnya salam semuanya akhirnya imam bangkit sendiri lanjut ke rakat delapan setelah dia duduk lama akhirnya dia bangun bangkit sendiri apakah perlu sedih sahwi mohon penjelasan sekolah dari kelahiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik jadi lupa bahkan lupa berjamaah ini jadi ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi imam lupa itu biasa bahkan rasulullah juga lupa nah kadang-kadang terjadi juga imamnya lupa makmumnya juga ikut lupa atau masih ada kemungkinan makmumnya tidak lupa tapi kadang-kadang malusungkan ini yang perlu kita hilangkan kalau emang semuanya lupa ya sudah insyaallah termaafkan ya dan gak ada kesalahan disitu karena semuanya sama-sama lupa tapi tentunya karena disitu ada tambahan ada tambahan tashahud awal ya ada tambahan duduk tashahud juga ya maka berarti disitu ada tambahan amalan dalam sholat yang ini merupakan salah satu sebab untuk sujud shahui sebab untuk sujud shahui kenapa? karena kalau kita melakukan tambahan gerakan sholat tambahan amalan dalam sholat maka sujud shahuinya dilaksanakan setelah salam jadi seharusnya seharusnya ketika imam menyelesaikan semua amalan sholat ketika dia sudah salam tidaklah dia kemudian salam lagi dua kali dia sujud lagi dua kali kemudian diakhiri dengan salam jadi mengerjakan syud shahui setelah salam itu yang seharusnya dilakukan jadi jawabannya adalah iya kesalahan tersebut adalah salah satu sebab yang menuntut imam dan makmum bersama-sama mengerjakan sujud shahui kapan dilakukan dilakukannya setelah salam kenapa karena yang terjadi adalah tambahan amalan berupa duduk tashahud dan ditambah lagi juga zikir tashahudnya untuk waktu yang sudah cukup lama jadi itu adalah tambahan yang menuntut kita melakukan sujud shahui tapi kalau seandainya tidak dilakukan juga oleh imam insyaAllah sholatnya sudah sah walhamdulillah itu jika sama-sama lupa semuanya ada pun kalau imam para makmum ada yang ingat tapi mereka sungkan untuk mengingatkan misalnya maka berarti ini yang harus kita edukasi kita sampaikan bahwasannya kita dalam sholat itu kita bekerja sama kadang-kadang imam lupa maka butuh diingatkan kadang-kadang imam lupa bacaan sholat maka dia butuh dibantu saat membaca Al-Quran misalnya Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan kalau imam minta makan maka kasih makan dia maksud beliau adalah kalau dia lupa bacaan maka kita bantu untuk ingat dengan bacaan Al-Quran jadi ini diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. maka yang terbaik diantara para muhammu adalah yang mengingatkan yang mau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. sebagian orang mungkin sungkan tapi ingat disitu ada pahala kalau kita yakin 100% ini masih rekaat ke-7 dan kita sudah sepakat tadi kita akan sholat taruhinya 8 rekaat misalnya ini baru rekaat ke-7 berarti imam lupa kita ingatkan subhanallah agar imam bangun jadi rasa sungkan atau malu ini perlu kita hilangkan demi kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah s.a.w. dan menjadikan ibadah kita semakin dekat dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. dan pahalianya semakin besar semoga bisa menjawab Bapak Rizal di Singkawang baik Ustaz telah terhubung bersama kami Bapak Didin di Ciamis kita sapa terlebih dulu Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Bapak silahkan pertanyaannya ya terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini berkenan ini berkenan dengan amalan sebelum sholat yang saya tahu kan sebelum sholat idul fitri disunakan makan dulu gitu ya tapi kalau untuk sebelum idul adha itu tidak makan dulu nah itu yang ingin saya tanyakan tidak makan disana itu apakah seperti ibadah puasa artinya menahan dari makan dan minum segala seperti puasa terus kalau memang seperti puasa itu dimulainya sejak kapan apakah bangun tidur atau terbit pajar seperti pajar kayak puasa biasa aja yang saya masih kurang jelas itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi sunnah yang disebutkan oleh Bapak Didin di Ciamis tadi adalah sunnah yang masyur yang kita Alhamdulillah di negeri kita sudah dibiasakan untuk mengamalkannya dari kecil ini kita berterima kasih kepada orang tua kita guru-guru ngaji kita yang mengajari kita seperti itu dan ternyata itu adalah ilmu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah S.A.W memang Nabi Muhammad S.A.W menganjurkan dalam Idul Fitri agar kita makan dulu di pagi hari sebelum kita berangkat sholatit kita makan dulu artinya jangan diniatkan puasa jadi kita makan kenapa kata para ulama hikmahnya adalah agar beda hari itu bukan hari Ramadan lagi jadi ini sudah syawal sudah masuk sudah masuk hari ini beda dengan hari kemarin kalau kemarin kita puasa hari ini kita tidak puasa bahkan ibadah hari ini adalah dengan tidak berpuasa kalau kemarin kita mencari pahala dengan berpuasa hari ini kita mencari pahala dengan tidak berpuasa dan kalau kita berpuasa kita berdosa maka para ulama menjelaskan hikmahnya adalah agar dari pagi kita sudah membedakan ini hari yang berbeda kita sudah ikrarkan ini hari Idul Fitri jadi itu hikmahnya maka hendaknya langkah baiknya kalau sebelum berangkat ke Idul Fitri ke sholat sholatit kita makan atau minum dahulu ini sunnah tapi kalau tidak sempat ya tidak apa-apa tapi jangan meyakini puas pada hari itu kalau tidak sempat ya sudah kita meyakini saya tidak puas sehari ini tapi belum sempat saja seperti itu nah demikian juga sebaliknya ketika sholat apa namanya sholat kita akan sholat Idul Atha sebaliknya sebaliknya kita baru makan nanti setelah sholat apa hikmahnya para ulama menyebutkan hikmahnya adalah agar nanti kalau bisa ya kita pertama kali makan dari kurban kita nah jadi ini bedanya kenapa di Idul Fitri kita makan dulu sebelum berangkat di Idul Atha kita dianjurkan tidak makan dulu sebelum berangkat jadi memang Nabi Muhammad s.a.w. membedakan sunnah beliau pada dua hari ini maka hendaknya kita sebagai umat Islam menelanadi beliau dalam hal ini ya kemudian yang satu lagi tentang awalnya awalnya adalah dari sejak terbit fajar jadi kenapa karena awal hari menurut agama awal hari menurut istilah agama adalah dengan terbit fajar ketika terbit fajar maka hari Idul Fitri sudah mulai masuk maka saat itulah kita disunahkan untuk makan dahulu jadi kita bisa makan ketika adhan subuh atau setelah subuh ya itu sudah masuk waktunya tidak harus makannya misalnya lima menit sebelum kita berangkat jadi dari subuh kita sudah boleh untuk makan nah demikian juga di hari Idul Adha batasannya adalah pada saat terbit fajar atau terbit masuknya waktu subuh nah jadi kalau kita masih makan sebelum itu tidak apa-apa kita masih makan di malam hari mungkin karena begadang ada pekerjaan kita makan tidak apa-apa tapi sunahnya ketika sudah masuk waktu subuh kita tahan dulu nanti baru makan lagi setelah kita selesai sholat jadi seperti itu praktik detailnya wabillahi taufiq itu untuk yang sholat Adha boleh juga minum tidak boleh tidak jadi sama makan dan minum jadi dua-duanya karena hikmahnya tadi masalah biar nanti yang pertama kita makan itu adalah daging kurban tapi tidak harus menunggu daging kurban matang juga baik Ustaz telah terhubung bersama kami Ibu Yanti di Sumatera Barat kita sahabat terwidahullah Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Ibu silahkan pertanyaannya ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz apa hukumnya setelah berwudhu tidak langsung sholat tapi melakukan hal-hal yang lain dulu Ustaz terus pertanyaan kedua apa ciri-ciri malam Lela Wabarakatuh Ustaz Jazakallah Assalamualaikum setelah wudhu tidak langsung sholat karena ketika orang berwudhu niat dia adalah mengangkat hadas kecil jadi kalau orang sudah masuk waktu sholat atau dia ingin mengerjakan suatu ibadah yang disyaratkan harus suci maka dia disyariatkan untuk berwudhu bahkan diwajibkan untuk berwudhu dulu tapi tidak berarti dia harus wudhunya misalnya langsung tanpa jeda di waktu dimana dia akan mengerjakan sholat itu atau dia akan mengerjakan ibadah itu tidak masalah dia membuat jeda misalnya nanti akan sholatnya jam 12 siang untuk sholat duhur tapi dia sudah wudhu jam 11 tidak masalah bahkan dengan begitu malah dia mendapatkan keutamaan dawamul wudhu menjaga wudhu jadi dia akan lebih lama berada dalam kondisi suci maka selagi dia belum batal tidak masalah nanti dia tidak perlu wudhu lagi ketika masuk sholat sholat duhur sehingga antara waktu wudhu dia dengan sholat duhur dia ada sekitar satu jam ini kan tadi kalau kita melihat di pertanyaan mungkin sebagian orang melihatnya oh ini ngapain ini apakah mengurangi pahala tidak justru malah menambahkan pahala karena dengan begitu anda lebih lama lebih lama sucinya menjaga kesucian ini diancurkan dalam agama kita dawamul wudhu itu sunnah dalam kondisi suci baik ketika di siang hari termasuk ketika mau tidur itu dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. maka itu satu hal yang positif kecuali kalau yang dimaksud adalah mengakhir-akhirkan jadi sudah masuk waktu sholat sudah wudhu tapi malah tidak segera sholat ini juga kalau bagi para wanita yang tidak wajib untuk pergi ke masjid maka ini minimal juga khilaful awla dia menyelesih sesuatu yang lebih afdhal karena yang lebih afdhal adalah apa adalah segera mengerjakan sholat di awal waktu itu yang terbaik nah kalau kita tanpa udhur kita sudah udhur juga mungkin sibuk dengan halal yang mubah dengan hp dengan tv dengan semacamnya maka ini meskipun tidak berdosa tapi dia membuat kita tidak bisa mendapatkan keutamaan yang lebih baik yaitu mengerjakan sholat pada awal waktunya jadi hendaknya kita kalau yang dimaksud adalah kondisi seperti ini hendaknya kita jangan dibiasakan seperti itu segera selesaikan tugas kita dulu segera selesaikan kewajiban kita dulu baru nanti kalau mau santai-santai setelah kita menjalankan kewajiban kita seperti itu baik Ustaz jazakallah khair semoga bisa menjawab Ibu Yanti di Sumatera Barat baik Ustaz telah tersambung bersama kami hamba Allah di Lampung kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Bapak silahkan pertanyaannya Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini mau bertanya Pak Ustaz tentang sholat berjamaah tadi Pak Ustaz tentang sholat berjamaah yang kota sholat berjamaah 40 hari yang menemui takbil imam itu itu dihitung sholat pertama menghitung sholatnya dari sholat subuh atau sholat maghrib itu Pak Ustaz permulaan penghitungan dari awal awal harinya itu Pak Ustaz hari sholat subuh apa sholat maghrib itu Pak Ustaz itu aja Pak Ustaz Jazakum Waalaikumsalam 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 seperti yang disampaikan tadi di salah satu pertanyaan bahwasanya hari syarih itu dimulai dengan subuh jadi pahala tersebut bisa didapatkan dengan mengerjakan sholat yang dimulai dari subuh duhur ashar maghrib isya itu terhitung satu hari berarti sudah lima waktu kemudian dikalikan empat puluh hari berikutnya sholat berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram itu syaratnya untuk bisa mendapatkan pahala dua kebebasan kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka tapi bisa juga kita mendapatkan pahala itu yang dijanjikan dalam hadis itu meskipun tidak dimulai dari sholat subuh misalnya kita memulainya dari zuhur berarti dihitung zuhur ashar maghrib isya subuh selesainya subuh kemudian terus kita jalankan hal yang sama untuk empat puluh hari berikutnya atau tiga puluh menarik berikutnya jadi semuanya total empat puluh hari nah jadi ini fleksibel alhamdulillah kalau kita mulai satu paket penuh full dimulai dari subuh sampai isya empat puluh hari berturut-turut seperti itu maka itu yang terbaik insyaallah tapi kalau mau startnya dari zuhur atau ashar atau maghrib atau isya juga tidak masalah tidak masalah yang penting nanti jumlah total sholatnya adalah empat puluh hari berarti berapa berarti dua ratus sholat berarti empat puluh empat puluh hari kali lima sholat wajib berarti dua ratus sholat nah jadi itu patokannya bisa bisa dimulai dari subuh bisa dimulai dari zuhur yang penting jumlahnya semuanya adalah dua ratus sholat dengan berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram dan tanpa bolong tentunya kita bisa bayangkan itu tidak mudah tidak mudah dan saya pernah mendengar dari sebagian orang yang sudah mencoba mengamalkannya dan mereka mengatakan tidak mudah bahkan mereka menyebutkan pernah sudah sekian hari ternyata dia pergi ke masjid tidak ada orang di masjid nah tentunya ini ini sekedar contoh kasus di lapangan meskipun tentunya kalau dia sholat sendiri di masjid akhirnya dapat karena dia bukan meninggalkan sholat jamaah bukan ketiduran tapi dia sudah datang tapi tidak ada yang berjamaah bersama dia tapi sekedar untuk menjelaskan contoh betapa mengamalkan hal ini tidak mudah maka pahalanya juga besar dan semoga dengan mendengar hadis tadi melalui pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ambaullah kita juga terlecut untuk mengamalkan sunnah ini juga yang terakhir merupakan salah satu sunnah yang suhi yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita Barakallahu wikm baik jazakallah harun semoga bisa menjawab Bapak Amba Allah di Lampung masih ada waktu kurang sedikit kita bacakan pertanyaan yang di website dari Ibu Siti Fauzia di Jakarta Selatan Bismillah izin bertanya ketika kita salat sunnah rawatib setelah selesai rokaat kedua kita telanjur bangkit dan sudah berdiri sempurna apa yang harus kita lakukan Ustaz ya orang yang mengerjakan suatu salat dengan niat tertentu misalnya niatnya dua rekaat rawatib atau dua rekaat subuh atau empat rekaat zuhur empat rekaat asar kalau dia sudah mengerjakan semua rekaat ini kemudian dia setelah itu masih bangun menuju rekaat yang setelahnya dalam pertanyaan ini dia rawatib dua rekaat kemudian dia sudah berdiri ke rekaat yang ketiga jawabannya apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan dia harus kembali ke posisi semula dia harus kembali ke posisi yang seharusnya yaitu posisi tashahud dia tashahud dia duduk tashahud kemudian membaca tashahud kemudian mengakhiri sholatnya mengakhiri sholatnya dan alangkah baiknya kalau dia juga sujud shahud disitu karena dia sudah lupa dia lupa dan nambah lagi nambah berarti yang terbaik sujud shahud dilakukan setelah salam jadi intinya dia ini kondisi seperti tidak sama dengan kondisi ketika orang lupa lupa di tengah-tengah sholat karena ini lupanya lupa di akhir sholat rekaatnya sudah selesai kalau di tengah-tengah sholat kalau dia sudah berdiri tegak nah dia tidak boleh untuk balik dia lanjut saja nanti kalau ada yang ketinggalan seperti tashahud awal dia bisa ganti dengan sujud sahwi ada pun yang ini rekaatnya sudah habis maka hukumnya berbeda dan para ulama menyebutkan ini ijma kesepakatan para ulama semuanya kondisi seperti ini harus segera kembali ke posisi semula kemudian salam kemudian sujud sahwi jadi itu yang harus dilakukan dan tidak ada pilihan untuk lanjut menuju ke rekaat yang ketiga jazakumullah khairun insya Allah bisa menjawab Ibu Siti Fauziah di Jakarta Selatan baik kusat Alhamdulillah pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup kita kita ucapkan jazakumullah khairun wabarakatuh baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Assad ataupun Fatwa TV Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam siar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda Pemirsa Fatwa TV yang semoga dan hamati Allah terima kasih sekali lagi kami ucapkan Anda semua para pemirsa pendengar dan penyimak live interaktif dan jangan lupa untuk menyaksikan live interaktif besok pagi jam 7 dengan segmen Akidah Jalan Lurus bersama Ustaz Dr. Abdullah Rayem Afidullah Ta'ala baik para pemirsa pendengar dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kefirullahaladzim subhanakallahumma wabihamdika syadu'ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik syukran semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati